Viral di media sosial, video pengendara Ojek Online, OJOL, melintas di Jalan Tamrin sesaat sebelum parade pembalap MotoGP. Peristiwa tersebut terjadi sekira 5 menit sebelum rombongan pembalap MotoGP tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Pengemudi OJOL membawa paket berupa kardus itu, melintas di Jalan Tamrin sekira pukul 10 lewat 5 waktu Indonesia Barat pada Rabu, tanggal 16 Maret tahun 2022. Diketahui saat itu, kawasan Jalan Tamrin telah ditutup sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk dilintasi para pembalap MotoGP. Jalan tersebut khusus disiapkan untuk pembalap yang berangkat dari Istana Negara. Ketika pengemudi OJOL melintas, terjadi kehebohan singkat masyarakat yang menanti kehadiran pembalap MotoGP. Sejumlah warga yang berada di kawasan Bundaran Hai yang melihat pengemudi OJOL itu pun tepuk tangan.